Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku wahyuni 76 channel kali ini aku mau nyoba masak papaya muda bahan-bahannya adalah papaya muda yang udah aku iris-iris lalu campurannya tempe layu kenapa saya milih tempe layu biar rasanya itu beda terus campuran lagi ada daun melinjo bumbunya bawang merah bawang putih cabai lengkuas dan daun salam ada gula penyedap rasa garam lalu kalau misalnya kurang gurih bisa ditambah pakai kaldu terserah kalian mau pakai kaldu sapi atau kaldu ayam ini pakai santan santannya saya ambil yang kentalnya saja sekarang aku mau blender bumbunya dulu ya dan bumbunya yang udah di blender aku panaskan minyaknya dulu ya teman-teman mudah-mudahan berhasil aku masukkan bumbunya tadi ini yang aku blender ada cabai bawang putih bawang merah kalau kalian punya kemiri bisa ditambah dengan kemiri tapi saya gak mau makanya karena santannya udah kental jadi gak usah pakai kemiri pun gak jadi apa gitu ya 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 selamat menikmati lengkuas salam aku masukin sekalian aja tunggu sampai bumbunya ini bau wangi ya oh bumbunya udah agak mengering tuh bahan utamanya masuk tangan aku udah bersih ya teman nih bumbunya udah kering lalu bahan utamanya aku masukkan pasti ini terjadi banyak banget bisa buat 2 hari biar mirip tempenya masuk tempenya miripnya kegedean daun belinya masuk bumbunya masuk aja sekalian ya ntar tinggal ditutup sebentar gula putih kalau ada gula merah sebenarnya malah tambah enak ini ini garam secukupnya aja ntar dititipin takut keasinan ini penyedap rasanya aduk-aduk dulu enak enakan pakai sodet cocoknya tutup dulu ya ntar kalau udah matang baru kalau ini udah layu udah ada baunya enggak bau mentah baru dikasih santan ini sayurnya udah mau mulai matang lalu santannya dimasukkan jadi banyak banget ya ampun ya ampun ya ampun banyak amat tadi bumbunya udah masuk semua ya enak seperti masakan alat jaman bahela ini aku sambil ngurangi ikan asin ntar lauknya ikan asin habis ini aku mau makan tuh aku cicipin dulu hmm manyu siapa yang mau silahkan ambil ntar ya tunggu matang dulu ya sabar hmm masakannya sudah matang tuh udah mendidih hmm pokoknya enak tuh ya kan aku matiin kompornya lalu aku mau makan asik masakanku udah mateng aku mau makan mari makan bismillah dulu ini sayur papaya yang barusan aku masak ya terus ini ikan asinnya aku mau ma'am dulu pakai tangan aja enaknya ya biar selalu inget waktu jaman dulu di kampung jangan gaya kalau udah di Jakarta terus ma'amnya harus pakai sendok harus pakai garpu buat saya enggak bisa ya kayak gitu biar enggak hilang adat kampungnya mama mama dulu pak mamnya harus berhati-hati melepon kemeriuk seperti kerupuk tajam sekali bisa nyocok makan asin kerupuk makminya telah jadinya kelaparan selamat menikmati kayak orang kesurupan mamnya mbak Dona mam dulu mbak selamat menikmati sepertinya aku makminya gak habis gak habis sudah kenyang cukup sekian dulu ya buat yang udah menonton cara masaknya ini channel kalau kalian berkenan bisa di like comment and subscribe terima kasih buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati